Untuk menekan penyebaran COVID-19 dengan menambah titik penyekatan dan pantau jalur tikus, COVID-19 adalah musuh bersama sangat mematikan, sehingga perlu kesadaran bersama perang total hadapi corona. Sinergi TNI Polri dan masyarakat sangat diperlukan dalam upaya menekan penyebaran COVID-19, termasuk penyekatan-penyekatan yang dilakukan petugas. Tujuan utama penyekatan adalah Bali harus segera bangkit bebas dari virus corona. Masyarakat Bali harus segera sehat, hal ini bisa terwujud apabila ada kerjasama antara TNI Polri dengan pemerintah kebuatan kota provinsi. Dan yang paling utama adalah butuh kesadaran masyarakat, perlu dipahami bersama, saat ini kita sedang perang total melawan COVID-19. Virus corona adalah musuh kita bersama dan sangat mematikan, harus dihadapi bersama. Penambahan titik-titik penyekatan akan terus ditambah dan jalur-jalur tikus akan dipantau. Penyekatan tetap kita lakukan dengan tadi tujuan memastikan bahwa mobilitas masyarakat kita pastikan harus kita bisa atasi bersama. Penambahan titik-titik penyekatan? Penambahan titik-titik kan, titik-titiknya termasuk kita di Kabupaten Badu dan di pasar itu sudah sampai 42 titik kita lakukan. Termasuk informasi masyarakat ada yang jalur-jalur tikus ya karena masyarakat juga tetap dia mau mencari lokasi-lokasi untuk bisa mereka terobos. Kita juga sudah pantau bersama, bersama TNI dan PAUD. Segala kegiatan termasuk isolasi mandiri, bantuan obat-obatan PPKM darurat, dan langkah-langkah penyekatan memastikan mobilisasi masa bisa diminimalisir dan tidak ada kerumunan. Diharapkan penyebaran COVID-19 bisa benar-benar dikendalikan dan ditekan. Artayo, Bali TV